untuk memperbaiki rem yang terasa seret atau keras atau tidak balik bisa dilakukan dengan mudah dengan peralatan seadanya dengan 10-10 kita lepas handle remnya gunakan 10-2 pas 10 kemudian dicungkil bagian sini pasti ada kotoran kerak-kerak dari minyak rem bagian si master ini untuk membesarkannya sebenarnya mudah kita siapkan saja air dengan nada yang plastik kemudian kita tutup ini beri tekanan selalu bangi salah satu isinya membesarkannya semudah miringkan kemudian kita semprot kita tekan-tekan biar kebersihannya maksimal yang penting lainnya adalah gunakan sampo sampo sensor ya ini sampo ini untuk membersihkan kerak-kerak yang membesarkannya lalu bangi dulu samponya secara lancip biar tekanannya besar dan lurus kemudian digoyang-goyang jil masternya tekan-tekan kemudian jilnya samponya tadi diratakan agar masuk ke celahnya dan tarik tekan-tekan lagi lakukan hingga terasa licin dengan piring tangan ke kiri bersihkan lagi simpel sekali ya dengan plastik free air dan ditekan jadi kembali sampo biar lebih bersih tekan-tekan lagi kemudian bersihkan kembali kemudian bersihkan kembali kemudian tekan-tekan lagi ingat jangan gunakan bensin atau oli itu akan merusak sil akan membuat sil menjadi melar akan berbaik jika menggunakan sampo ini akan tidak berkontamerasi terhadap sil lakukan semprot tangan yang terbilang dahulu biasa lebih kering masukkan sampo kembali tekan di bagian atas biar bagian bawahnya juga terkena setiap kemudian turun ke bawah meleleh ke belak jangan lupa untuk membersihkan tutup debunya ini selesai tinggal dipasang kembali nanti tentu saja tinggal dipasang setiap penggunaan dengan oli karena akan merusak sil dalam jangka panjang silakan melar jika melar pasti akan pergerakannya tidak lancar saya kembali handphone ya sangburnya jika dirasa dan beberapa hari kemudian remnya set lagi bisa dilakukan hal yang sama atau tukang-tukang jalan-jalan dari seal master yang haus pada bagian sealnya makanya yang penting adalah penggantian yang paling utama di rem lebih ringan lebih enteng mantap mula mula Terima kasih.